Wanita apa? Luar biasa ya Yang everyday, every time Makeup itu harus ready 24 jam Halo girlies, ketemu lagi di youtube channel aku Leci Melda 888 Di video kali ini, aku bakal collab bareng temen aku tentang sharing tentang makeup yang biasa digunakan untuk sehari-hari yang dia bakal pakai, terus nanti bakal aku juga pakai seperti apa, jadi kita bakal lihat nih kebiasaan-kebiasaan dia kalau makeup sehari-hari seperti apa kalian penasaran? Jangan lupa dulu dong kalian subscribe channel youtube aku terus like, terus komen, terus share ke sosial media yang kamu punya dan tekan tombol loncengnya biar manjah siapakah yang bakal hadir di samping aku ini tadaaaah ini dia tamu aku ataupun temen aku ya lebih tepatnya bukan tamu, halo oke, kakak boleh perkenalkan diri kakak siapa nananya disini namanya Julie wuih, cucok kalau panggilan akrab aku tuh panggilan ke dia tuh lilis ya ya kan sehari-hari kakak biar pada tau nih temen-temen aku lebih ke makeup kakak suaranya lebih keras dulu apa? agak malu ya say lebih ke makeup lebih makeup wedding juga ya kalau gak salah ya oh iya jadi oke nih kayaknya nih ya hasil sehari-hari dia aja dia MUA ya kan? bagaimana dia makeup sehari-hari untuk dirinya sendiri jadi dilihat dari kulitnya pun udah mulus kakak kalau perawatannya biasanya pake apa aja kak? atau kakak sering treatment di klinik atau apa? soalnya kulitnya mulus banget ya ini gelis aku pake cream alem aja sih sama sering uci muka cream alem, cream siang kayaknya gitu ya kak ya oke kita gak usah spill produk ya soalnya bukan di endorse ya oke kakak, kakak bersedia untuk collab dengan saya? siap oke kakak siap makeup dengan produk-produknya sehari-harinya? siap oke oke kita bakal share ya gelis kita mulai tutorial makeup collab bareng sahabat oke gelis kita langsung mulai aja tutorial makeup biasanya kakak kalau sehari-hari makeup gak begitu tebel kan? gak sih oke kita langsung mulai aja kakak ini aku pun sudah menyiankan beberapa produk yang bakal aku pake biasanya kakak awalan apa dulu? aku pake setting spray sih setting spray boleh diliatin kakak ke sahabat gelis oh itu-itu merknya apa sih? aku punya POA studio tropic studio tropic cuco balance priming water pore oily and acne pruned skin oil control oh jadi ini kayak buat kulit yang berminyak ya? oke coba kalau kali ini aku bakal menggunakan wardar terus kakak sambil pake makeup kak pake pisu basah dulu ya oh cocok loh wajahnya waktu pake pisu basah nah setelah kakak tadi semprot terus kakak biasanya langsung ke step apa? aku pake sih kan aku karena wajah aku kan berinyak jadi aku sekitar hidung aku kasih baby skin baby skin oil oke terus selanjutnya? karena kulit aku kan lagi perawatan jadi aku langsung pake bedak tabur jadi aku gak pake foundation bedak tabur pake? pake makeup kecil oh cucok emang kulitnya udah bagus ya aslinya juga bagus banget gak ada pori-pori kalo aku disini tuh masih ada pori-pori terus biasanya kakak kalo makeup sehari-hari itu di depan cermin atau kan adanya kebiasaan-kebiasaan kayak pake cermin kecil ataupun langsung dari ini biasanya kakak aku lebih ke cermin kecil ke cermin kecil manja suka yang kecil-kecil oke kakak pake bedak tabur oke kalo aku untuk mengimbangi makeupnya kakak Lilis ya kan sahabat Lilis aku pake ini aja deh Maybelline Fit Me yang apa ini? aku gak tau oh normal to oily maksudnya side apa sih? warnanya eh aku masih oi dipencet ketauan deh next setelah itu aku langsung ke alis oh ready ya say oke deh kalo gitu aku gak akan di skip video ini jadi kita langsung sambil liat Kak Lilis menggunakan alis tapi aku bakal menggunakan bedak tabur pake oke pincil aku pake pomade sih aduh ready loh ya say sehari-hari pake pomade dari aku dari vokalur vokalur coba kakak lebih deketin itunya warna apa aku lebih ke coklat coklat kosong berapa itu? kosong dua kosong dua oke kita sambil lihat ya say aku gak akan skip jadi video ini agak sedikit panjang maka aku kan alisnya kan tebel jadi aku pake dulu lem oke pake lem apa itu? aku pake lem kertas jadi tiap hari pake lem kertas oh ready ready ya say pake lem kertas boleh kakak terserah pokoknya ini mah pure betul-betul make up sehari-hari yang biasa dilakukan anda wuh cerang sedih ya say pake lem ini loh say oke boleh oke boleh kalo aku habis pake foundation aku bakal menggunakan bedak tabur tapi karena gak ada bedak tabur gak bawa ke studio ini kakak cik minta ya make over hahaha minta kali ya say aku bakal menggunakan yang make over ini aku minta setitik aja sih banyak-banyak juga gila ya yaa kak Lelis habis nyikat sikat-sikat alis pake lem merk apa sih tadi itu yang lem kertas lem kertas dari uhu oh dari uhu oke uhu stick yaa yaa emang kadang-kadang kalo makeupnya capcus-capcus ini yaa dia suka berantakan yaa terus dan kita kan wanita apa luar biasa yaa yaa everyday every time makeup itu harus siap 24 jam jam hahaha jadi kita itu sehari-hari itu selalu makeup 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 gitu jadi ini tuh bener-bener kan biasanya kamu kalo kosong makeup tuh hari apa gitu kadang-kadang ah hari ini aku gak akan makeup atau aku lebih ke makeup tiap hari sih kan aku lebih ke makeup tiap hari sih kan tiap hari ya iya kan jadi seminggu itu pul kan iya kayak gini kan iya kayak gini tuh aduh apa gak mampus ngarvin terus langsung pake alis pake pomet oh tunggu dulu kering deh oh tunggu dulu kering biasanya kalo sambil nunggu kering itu ngapain nyanyi-nyanyi atau ke step selanjutnya aku lebih ke balasin chatting chattingnya mas aduh operator kali aku kira gak betul langsung ke step kayak shadow atau sambil apa atau sambil ngecek handphone gitu ya oke karena aku gak pake shadow sih aduh seter loh say oh gak pake shadow tiap hari jadi terus setelah itu sambil nunggu kering ngapain sambil main handphone main handphone sih cek cek kayak not-not-not-nya manis oke oke aku lanjut ke alis oke lanjut tuh liat ya ini gak di skip video ini aku gak akan skip kalo aku bakal menggunakan eyeshadow ini eyeshadownya dari sunrise impressionist dari Pocalure yang ini kalo liat sehari-hari ya tuh terus kalo hari ini tuh karena aku tuh lagi suka kakak Louis lagi suka kayak warna hitam-hitam gitu kayak gotik-gotik kayak gitu ya jadi aku bakal menggunakan warna hitam jadi di yang coklat itu tuh aku langsung kayak hitam full pake brush blending kayak gini tuh jadi gak main-main kak kalo sehari-hari aku tuh kak oke jadi perbedaannya jadi kalo kak Lilis ini sahabat gelis langsung menggunakan pomade buat alis terus kalo aku eyeshadow jadi aku buat nyusul kak Lilis aku bakal menggunakan browit yang pomade ini biar gak ribet soalnya ini tuh ada sulam alis kak Lilis jadi agak ribet oke terus kalo dirimu apa dulu? kalo aku kalo buat ngebelin sih biar lebih tegas aku pake pensil alis dari apa itu? dari merknya Pampiers 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 selamanya berapa itu harganya? ini cuma 5k 5k oke oke selanjutnya sambil saya bikin alis tadi kak Lilis udah pake pensil alisnya juga udah siap udah oke terus biasanya ke aku rapihin bawahnya itu pake konsel sih kalo gak aku pake dari merk Krayolan Krayolan oke biar lebih rapi sih alisnya iya oke nah aku udah selesai kayak ngarsir-arsir sama ngebentuk alisnya terus aku bakal sama stepnya kayak kak Kalilius ini tadi kayak kamu kayak rapihin pake Krayolan ya? iya oke side-nya apa kak? itu kayak warna apa? lebih ke putih kalo aku bakal menggunakan Latgoli perfect foundation light juga light natural jadi kayak ke putih ya? iya bukan kesama kayak warna kulit ya? iya oke setelah itu kakak bakal makeup apa kak? aku kan ini karena kan bekas si korseller tadi ya maka aku pengelangin yang putih-putihnya tuh pake bedak padat sih pake bedak padat oke kalo aku tadi pake kuas apa kayak buat ngerapinnya? yang plat kayak gini gak sih? iya sih sama aku lebih tapi kamu lebih ke gitu ya? coba kalo aku kayak ke plat lurus kayak gini kalo dirimu kayak lebih kayak gini runcing ya? oke cus oke aku udah baru pake yang tadi Latulip terus aku bakal pake bedak padat juga untuk ngerapiin ini biasanya juga aku pake apa sih? kuas juga kayak buat ngerapihin si bekas foundation yang untuk ngerapiinnya kayak gini doang kalo gak kadang-kadang pake cotton bud terus sahabat gelis Kak Julie lanjutnya kemana kak Julie? aku ke eyeliner eyeliner menggunakan produk? dari beauty dnm dnm itu kira-kira harganya berapaan kak? ini murah kok cuma 10 ribu tiga 10 ribu tiga cuco berarti kakak kalo sehari-hari ini kayak kita kayak lebih apa sih? menggunakan produk-produk yang murah-murah ya bisa dikatain kayak gitu ya kalo buat aku sih ya soalnya tapi kakak nyaman-nyaman aja? nyaman-nyaman aja sih nyaman-nyaman aja cantik-cantik aja? iya oke nah jadi aku pake menggunakan benak padat yang tadi yang Whitney terus aku tap-tap di bawah apa alis tapi aku juga kayak ke blend yang si eyeshadow-nya juga aku kayak kasih terus kesinnya juga aku kasih jadi kayak gak begitu ngeblok soalnya kan tadi kayak pakai eyeliner ya kayak gitu kayak gitu jadi kalo kalian lihat di kamera mungkin agak sedikit tersamarkan dan tidak begitu lebay buat sehari-hari oke sambil di sebelah aku kak Julie menggunakan softline aku bakal menggunakan eyeliner dari NARS ini yang pincil kalo tadi kamu kayak pen gitu ya? ya, pen ya gitu ya? oke Julie udah menggunakan softline udah terus step selanjutnya aku pake bulu mata pake bulu mata coba diliatin lebih dekat bulu matanya ini bulu matanya bulu matanya itu berarti udah sering dipake ya? iya ngebersihinnya biasanya berapa kali? ini aku baru oh itu baru juga? tapi biasanya suka ada bulu mata yang sering dipake gak sih? paling seminggu seminggu udah gitu baru bersih? oh atau langsung nge tiang baru? tiang baru oh gitu cucok kalo aku pake yang ini aja yang dari Cina yang murah-murah aja kita pake dulu bulu mata itu berapa lapis? aku yang tipis pake 2 lapis sih oh pake 2 lapis kalo aku ini cuma 1 lapis aja kalo sehari-hari klaim bulu matanya kak? aku pake meihua meihua oh cucok yang kayak gitu ya? iya yang banyak di pasaran juga ya? iya Sony ini lebih ke ini banget sih apa? kuat? kuat banget oh kuat? iya cucok itu berapa harganya sih kak? yang kayak gitu cuma 15k 15k oke kalo aku lem bulu matanya biasanya aku menggunakan export premium tapi aku bawa gak ya disini? coba sebentar oh bawa ini aku bawa bawa-bawa aku bawa ini yang yang ini aku bawa yang ini terus cara ngelemnya ke bulu matanya gitu iya terus ke matanya juga iya diambil dulu sih nunggu agak sedikit kering ke mata kakak kasih lem juga gak sih? oh enggak? oh jadi langsung di bulu matanya kayak gitu? oh beda teknik say kalo aku biasanya ke bulu matanya juga aku kasih segini kayak gak begitu banyak terus aku juga sama tekniknya tungguin kering biasanya kalo bulu matanya kepanjangan suka dipotong kan ujungnya kan? iya ujungnya sama depan belakangnya juga suka dipotong kan biar gak biar gak tusuk-tusuk oke kalo aku biasanya kasih ke mata juga biar lebih kuat jadi kalo matanya jelalatan gitu kan? ataupun banyak gerak di mata ini itu si bulu matanya tidak terkoyakan gitu kan? atau bahkan kalo yang muslim itu kayak kenal ayah wudhu gitu ya? ini standby kalo pake expert premium tapi aku belum pernah coba tuh yang pake yang yang merk kakak buat sehari-hari gitu nanti aku bakal coba juga ya kalian kalo mau aku review bulu mata itu buat cuci muka ataupun buat kegiatan sehari-hari ataupun wudhu gitu gimana kualitasnya nanti aku bakal bikin videonya cuco kita pake biar berbeze mata ini kan? kalo masangnya gimana? kayak lebih condong ke depan dulu atau ke belakang dulu atau udah langsung tau sih ya? iya lebih ke depan lagi patokan mata kita mah ya? bagus loh ya kan? bulu matanya apa itu kak? aku dari Isshaku merknya Isshaku iya oke dua lapis ini satu lapis aja kadang-kadang suka berat gak sih kak? ada juga kan yang aduh aku pake bulu mata suka berat gitu itu salahnya di apa? dari elem atau dari produk bulu matanya? atau dari teknik pemasangan? dari produk si kayaknya bulunya agak keras bulunya agak keras biasanya kalo yang kayak gini-gininya nih yang tali-tali yang gini ya nanti aku bakal polep lagi loh kak sama temen-temen aku yang lain sama juga kayak apa sih? kayak keseharian kayak gini jadi kita nambah ilmu ya oke jadi aku juga tau kayak produk-produk apa aja yang biasa temen-temen aku pake terus kan kadang suka ada suggest lebih enak tuh ngobrol tuh sama temen jadi ini bagus gitu kadang-kadang ini gitu dibandingin dari orang-orang kayak atau dari influencer influencer aduh influencer coba kayaknya dari youtuber ataupun dari instagram kadang-kadang kan mereka recommendednya itu produk-produk yang high-end yang mahal kadang juga ada yang endorse iya dan gak tau kualitasnya gak dipake sehari-hari kalau ini bener kan produk yang kakak pake iya tuh kan jadi ini bener real cucok kan iya real terus selanjutnya kak aku mau item-in ininya dalam mata sama sih aku juga padahal tadi udah ngitemin tapi mungkin karena cairan tetes mata jadi kayak ada ini kayak udah kehapus jadi kayaknya biar harus ditambahin lagi ya oke kita pake eyeliner yang tadi aku pake yang titil yang narsus kak Julie pake yang beauty DMM oke terus selanjutnya kak Julie aku pake lipstick langsung pake lipstick aja iya gak pake apa-apa lagi no iya sih kalo sekarang biasanya aku juga pake paslin lip therapy rosy lips yang ini kak terus kakak pake apa aku pake Maybelline Maybelline yang apa itu yang nomor 45 nomor 65 oke aku biasanya gini doang nah gini udin tapi kadang juga pake tambahan lagi ini pake produk apa? bufi apa ya? aduh produknya pun udah hilang say kata-katanya disininya hahaha karena saking sering dipake aku gak tau ini yang namanya tapi kayaknya ini Maybelline juga deh aku rasa nah eh gak tau word dah gak tau lupa lupa oke sahabat gelis ini finally looknya dari make up kita sehari-hari looknya kak Julie tadaaaan looknya aku buat sehari-hari tadaaaan nah seperti itulah sahabat gelis kegiatan kak Julie sehari-hari dengan produk-produk yang tadi udah di-share sama kalian buat kalian yang suka dengan konten kita ya kak Julie jangan lupa like komen komen subscribe terus share ke sosial media yang kamu punya terus tekan tombol loncengnya ya kan semoga bermanfaat dengan produk-produk yang tadi kita share terus nanti juga aku bakal bikin video lagi collab-collab dengan teman-teman aku tentunya tentang produk-produk yang biasa betul 100% dia pake buat sehari-hari biar kita sharing sama-sama latihan sama-sama terimakasih kak Julie sama sama oke cuco kak Julie dadah